PSS Le Mans berpotensi berreuni dengan dua pemain asingnya pada gelaran Liga 1-2019 silam untuk kembali bermain bersama di putaran kedua Liga 1-2022-2023 seperti kita ketahui pada bursa terang sepertangan musim Liga 1-2022-2023 PSS Le Mans sejatinya telah mengungkang melepas satu pilar asingnya yaitu Michael Cagas Cagas tak mampu memberikan satu kontribusi pun baik gol maupun asis untuk Laskar Superiode dalam 12 pertandingan yang membuatnya terpaksa angkat kaki dari bumi sembahda pada bursa transfer pertengahan musim kali ini dengan kosongnya satu slot pemain asing yang ditinggalkan oleh Michael Cagas sejatinya PSS Semarang sejatinya PSS Le Mans harus mencari satu sosok penggantinya namun kabar terkini menyebutkan sosok Jay Valente juga masuk ke dalam radar pemain yang akan dilepas oleh PSS Le Mans lantas siapa dua sosok yang berpotensi akan mengisi dua slot tersebut menilai pada rumor terkini yang beredar, dua pemain PSS Le Mans di tahun 2019 yakni Gwil Herme Batata dan juga Yevgen Fokaswili berpotensi akan kembali merapat ke squad Laskar Super Elja pada bursa transfer pertengahan musim Liga 1-2022 lantas kode apa yang diberikan oleh keduanya sehingga keduanya berpotensi merapat ke bumi sembahda pilihan dari unggahan terkini duel Herme Batata dan juga unggahan instastory dari seorang Yevgen Fokaswili keduanya nampak memberikan kode akan kembali ke Stadion Magu Harjo pada Liga 1-2022 putaran kedua Batata menyebutkan bahasanya merasa baik jika bermain di Stadion Magu Harjo sedangkan Yevgen Fokaswili telah sesunggar kembali ke Yogyakarta dengan memfoto perjalanannya pada saat itu yang tengah transit di Jakarta dengan dua dikasih tersebut maka potensi keduanya akan merapat sangat besar bersama PSS 5 nah bantuan nanti kalian akankah ada Reoni 2019 Seto Nurfiaro bersama Wilherme Batata dan juga seorang Yevgen Fokaswili terima kasih sudah nonton jangan lupa like subscribe dan share ya